Alhamdulillah wa syukurillah wa alaikmatillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa bersua kembali dan kami masih bisa menemani kalian, mempersemai kalian melalui channel ini untuk mengomentari tentang agama sebelah yang banyak sekali keanehan aneh tapi nyata nah sahabat-sahabat sekalian selama ini kita tidak tahu apa sebenarnya yang dihotbahkan oleh para pendeta di gereja tetapi sekarang dengan adanya sosial media kita bisa tahu apa saja yang mereka bicarakan dan khutbah mereka bisa tersebar ke seluruh Nusantara bahkan ke seluruh dunia mari kita cari tahu apa saja sih keanehan-keanehan dari agama tetangga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial dimanapun berada semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya dan tetap berlama-lama sebaiknya kita langsung saja ya mencari tahu bagaimana sih khutbah pendeta yang pertama bagaimana mengenali Tuhan yang benar sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana dia pakai kolor untuk yang satu ini pastinya kita tidak asing lagi ya bahwa pendeta ini memang pendeta yang sangat konyol dia adalah seorang pengepul murtadin odong-odong dimana video kesaksian paramur tadinya ini jika diuji dan diteliti maka tidak akan menemukan kebenaran dari kesaksian-kesaksian mereka yang hanya berdasarkan dusta belaka nah selanjutnya kita akan coba lebih akademis ya sebagai penambah pengetahuan dan lawasan bagi kita bersama Maria Magdalena ini adalah pelacur Maria Magdalena ini adalah pelacur dikuasai oleh tujuh roh jahat tapi dia yang dipakai untuk menyampaikan kabar baik setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari minggu pertama ia mula-mula menampakkan diri pada Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan lalu perempuan itu pergi memberitakan kepada mereka yang sedang mengiring Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis bayangkan iblis dengan cara pakai imam-imam dari gereja diputar balikan fakta dengan mengatakan Yesus dicuri oleh murid-murid mereka sogok dan semua berita itu sampai pada hari ini pertanyaan apakah berita kebangkitan pasca itu gak ditambah oleh dunia siapa bilang tahu melalui apa perempuan yang namanya perempuan Maria Magdalena apa artinya ini artinya dunia boleh menganggap engkau tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan tapi hari ini kata Tuhan apa siapapun kita tempat ini engkau punya potensi dipakai Tuhan sebagai pembawa kabar baik Tuhan makanya listen watch engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan Tuhan mau kita melihat secara spiritual dan mendengar secara spiritual bukan main ya ternyata bukan saja Yesus yang dipitnah dikatakan mati di kayu salib tetapi Maria Magdalena pun mereka fitnah sebagai perempuan pelacur dan itu dilakukan oleh kekristianan barat padahal Maria Magdalena sama sekali tidak pernah diperkenalkan sebagai pelacur maupun sebagai perempuan yang berdosa meskipun banyak orang menganggapnya seperti itu karena Maria Magdalena dikaitkan dengan seorang perempuan yang berdosa membasuh kaki Yesus pada kitab lukas pasal 7 ayat 36 sampai ke ayat 50 dan Maria Magdalena ini selalu dikaitkan dengan seorang yang diselamatkan oleh Yesus dari pelemparan batu atau rajang karena perzinahannya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11 namun sebenarnya tidak ada bukti yang Alkitabiah yang menyatakan tentang hal ini bahkan novel The Da Vinci Code menyatakan bahwa Yesus dan Maria Magdalena telah menikah dan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dengan membahas kaki Yesus ini justru adalah sebuah ritual pernikahan bangsawan Yahudi jadi tidak mungkin ya seorang nabi menikahi seorang pelacur Maria Magdalena ini adalah pelacur Maria Magdalena ini adalah pelacur nah dari sini kita bisa tahu ya sahabat ofisial bahwasannya para nabi terdahulu bersama orang-orang terdekatnya agama memang selalu menjadi sasaran fitnah bahkan fitnah tersebut terjadi hingga hari ini dan menjadi sebuah agama oke sekarang mari kita cek apakah agamanya lebih benar dari agama para nabi dan istrinya agama Kristen 100% pagan ke neraka saya pendeta Tan Hoinai Bapak Ibu Saudara Anda tahu agama pagan pernah dengar? agama pagan adalah agama penyembah berhala agama Kristen 100% agama pagan itu agama penyembah berhala itu saya ulang agama Kristen adalah agama pagan agama penyembah berhala itulah akhir dari agama yang gemar sekali memfitnah dan mendiskreditkan para nabinya agama ini berakhir menjadi agama pagan sebagaimana pernyataan pendetanya sendiri sebagai balasan Allah kepada orang-orang terdahulu yang menuliskan riwayat dusta riwayat buruk kepada para nabi dan kerabatnya dan yang mewarisi kesesatannya adalah orang-orang zaman sekarang mereka menjadi penghuni neraka agama Kristen 100% pagan ke neraka agama Kristen adalah agama pagan agama penyembah berhala Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta ala hadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwaan ahad selamat menikmati